assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh are you ready for this video welcome back to Jada channel seperti biasa mohon dukungan sebanyak-banyaknya berupa like comment share dan juga subscribe channel ini dengan tulus dan ikhlas selamat menonton Oke disajikan kembali video belajar mudah bahasa Inggris dengan tema idiom ya idiomatic expression number 14 langsung saja ke videonya Oke pada video idiomatic expression number 14 atau nomor 14 hadap hair atau perasa ke bahasa Inggris yaitu absent-minded yang artinya pelupa atau mudah lupa ya sekali lagi absent-minded yang artinya pelupa atau mudah lupa kita tidak berbicara makna perkata tidak bosan saya terus mengingatkan kita berbicara tentang konteks ya konteks perasa itu dalam kalimat biar lebih mengerti dan mudah dipahami Mari kita latihkan dalam kalimat follow my pronunciation ikuti pengucapan saya dengan dengan perlahan I am a typical absent-minded person I am a typical absent-minded person saya seorang yang yang berlupa tipikalnya atau bisa juga saya seorang yang mudah lupa tipikalnya you are a typical absent-minded person you are a typical absent-minded person kamu seorang yang berlupa tipikalnya atau kamu seorang yang mudah lupa tipikalnya we are a typical absent-minded people we are a typical absent-minded people kita orang-orang yang pelupa tipikalnya kita orang-orang yang yang mudah lupa tipikalnya you are a typical absent-minded people they are a typical absent-minded people mereka orang-orang yang mudah lupa tipikalnya mereka orang-orang yang mudah lupa tipikalnya he is a typical absent-minded person he is a typical absent-minded person dia orang dia seorang yang mudah lupa tipikalnya dia seorang yang pelupa tipikalnya and the last he is a typical absent-minded person he is a typical absent-minded person dia seorang yang pelupa tipikalnya dia seorang yang mudah lupa tipikalnya itu pemirsa jadah kalimat-kalimat ini ini merupakan contoh-contoh kalimat simple present tense ditandai dengan adanya to be setelah subject m r r r is ya tapi kita berbicara itu kita bicara tentang absent-minded yang maknanya pelupa atau mudah lupa jika diterjemahkan perkata absent itu ketidakhadiran main diri itu bisa pemikiran atau ketidaksetujuan ya mind tapi makna dari prase ini atau pers ini adalah pelupa atau mudah lupa yang lihat sini ada ke karena singular tunggal ya subjeknya sementara untuk subject plural tidak ada karena ini jamak oke kita latihkan kembali follow my pronunciation remember when you try more you will get more ya itu satu pesan yang selalu saya ingat kita kita Anda mencoba lebih maka Anda akan mendapatkan lebih juga ya oke follow me I'm a typical absent-minded person I am a typical absent-minded person you are a typical absent-minded person you are a typical absent-minded person We are typical absent-minded people They are typical absent-minded people He is a typical absent-minded person silahkan ulangi sebanyak dua atau tiga kali setengah jam boleh ya semakin seling semakin mantap karena lidah kita atau mulut kita atau pengucapan kita akan terbiasa tetap semangat untuk yang senang belajar bahasa Inggris dimanapun sumbernya ketika itu baik silahkan ambil terakhir jangan lupa subscribe dan comment dan like di channel ini terima kasih last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh